Boleh berambisi, tapi jangan sampai berlebihan, apalagi sampai menyakiti diri kamu sendiri Terima kasih sudah bertumbuh Terima kasih sudah mau bertahan Dan terima kasih sudah mau tetap melangkah meski tenaga tinggal sedikit Aku tahu, semakin besar kita mempunyai impian, pasti rintangannya juga akan semakin besar pula Tapi kamu hebat lho, sudah bertahan dan tetap mau mengusahakan yang terbaik sampai detik ini Kemarin sempat ngerasa sakit kan? Kemarin juga kamu sudah mau menyerah Untung banget, Tuhan yang maha baik masih ngasih aku dan kamu kekuatan untuk terus melangkah Meski kaki sudah berat banget mau melangkah Rasanya tenaga juga sudah habis Karena banyak usaha yang tidak berhasil Air mata sudah habis rasanya Karena seringnya menangis dan ngeluh tentang banyaknya kecewa yang harus dihadapi Terima kasih ya sudah mau terus bertahan sampai saat ini Kamu hebat dan kamu luar biasa Jangan lagi ada keinginan menyerah hanya karena grimis Karena kamu sudah bisa melewati badai gelombang kemarin Kamu dapat pelajaran apa dari kegagalan kemarin? Kita bagi cerita yuk Tulis di komentar ya Aku akan membagikan sedikit ceritaku tentang kegagalan yang kemarin Dari kegagalan yang kemarin Aku memiliki banyak pelajaran Pelajaran yang aku dapatkan adalah Jangan lagi terlalu berambisi Yang malah membuat lelah fisik dan hati Udah fisik capek, pikiran capek Hasilnya gagal pula Aku belajar Kita boleh dan memang harus Untuk memiliki impian yang besar Memiliki impian yang luar biasa Kita memang harus menjadi manusia yang optimis Dan selalu memiliki semangat untuk menjalani hidup ini Tapi setelah banyaknya hal yang aku lalui Kita boleh semangat Tapi jangan sampai berlebihan Apalagi berlebihan dalam berambisi Untuk mendapatkan sesuatu Salah satu alasan dibalik ambisi yang tinggi Adalah karena kita ingin membuktikan ke diri kita sendiri Bahwa kita mampu mengendalikan diri kita sendiri Tapi perlu diingat Ambisi yang berlebihan hanya akan membawa kita pada kerugian diri kita sendiri Saking besarnya ambisi sampai kita lupa Bahwa sebenarnya kita itu sudah juga mendapatkan apa yang kita impikan Dan merasa tidak pernah cukup dengan apa yang kita miliki Capek banget rasanya Jadi memang kita itu perlu semangat Kita perlu ambisi Tapi jangan sampai berlebihan yang hanya akan menyakiti diri kita sendiri Itulah pelajaran yang bisa aku pelajari Mengurangi ambisi Tapi tetap semangat menggapai mimpi Belajar merasa cukup Dan menghargai apa yang dimiliki Hidup dengan bahagia Tanpa memaksakan sesuatu di luar kendali Yang memang tidak Tuhan takdirkan untuk kita miliki Terima kasih Terima kasih Terima kasih